Sosok Brigadir Daden, Mifta Hulhak, disebut-sebut Ajudan Verdi Sambo yang ancam bunuh Brigadir J. Kasus kematian Brigadir J yang didalangi Verdi Sambo terbilang menyorot banyak nama anggota kepolisian, tak terkecuali Brigadir Daden. Brigadir Daden merupakan satu di antara Ajudan Verdi Sambo yang disebut-sebut sering menghasut Verdi Sambo. Sosok Brigadir Daden atau Brigadir D sempat menjadi perbincangan kala tim pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjunta buka suara soal Brigadir Daden. Menurut Kamarudin Simanjunta di sebuah stasiun televisi, Rabu 10 Agustus 2022, Daden yang diduga mengancam Brigadir J sejak 21 Juni 2022. Kamarudin Simanjunta juga mengatakan jika Daden punya peran dalam menghalangi adik Brigadir J yang saat itu ingin masuk ke rumah Verdi Sambo. Melansir dari berbagai informasi, Brigadir Daden memiliki nama lengkap Daden Miftahul Hak. Dia disebut-sebut sebagai Ajudan Kesayangan Verdi Sambo. Bahkan banyak beredar kabar jika Brigadir Daden kerap menghasut Verdi Sambo bahkan para Ajudan lainnya. Ajudan Verdi Sambo yang bernama Daden ini diketahui memiliki tanda kepangkatan yang sama dengan almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Tak cuma menjadi Ajudan Kesayangan Verdi Sambo, Brigadir Daden disebut-sebut dekat Brigadir J. Pengacara keluarga Verdi Sambo menyebut jika Brigadir Daden begitu akrab dengan Brigadir J dan seringkali berbagi cerita bersama lantara memiliki profesi dan pangkat yang sama. Diberitakan sebelumnya, beredar kabar ada sosok yang mengancam Brigadir J dari sesama polisi. Disebut-sebut sosok tersebut bukan Barada E, melainkan Ajudan yang berinisial D. Diduga sosok inisial D ini adalah Brigadir Daden Miftahul Han. Namun pengacara keluarga Irjen Verdi Sambo, Arman Hanis mengatakan bahwa Brigadir D tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Meskipun memang sebelumnya Arman Hanis mengatakan bahwa Brigadir D datang ke kantor Komnas HAM, namun kurang diketahui dalam rangka apa. Arman Hanis menyangkal terkait pemberitaan yang beredar lantaran sebelumnya, ia telah mengawancarai ketujuh Ajudan dari Irjen Verdi Sambo. Saat wawancara tersebut, Brigadir D menjawab bahwa bagaimana mungkin ia berani melakukan tindakan keji tersebut. Sementara Brigadir J adalah kawan dan teman curhat baginya. Namun pernyataan tersebut rupanya berbanding terbalik dengan pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjunta. Bahkan sempat membagikan foto Brigadir J menangis melalui akun media sosial miliknya. Kala itu Brigadir J sedang mencurahkan rasa cemasnya pada sang kekasih, Vera Simanjunta, di mana ia sempat mendapatkan ancaman pembunuhan dari rekan sesama Ajudan. Kamarudin Simanjunta membenarkan bahwa sosok yang mengancamnya itu adalah rekan sesama polisi. Sementara itu belum menemukan terkait usia atau perjalanan karir sosok Brigadir Daden. Namun diketahui Brigadir Daden telah menikah pada bulan November 2021 dengan seorang wanita yang bergelar sarjana hukum.